Menjerat si konsumen itu tidak mampu membayar kemungkinan kedepannya karena dia memanfaatkan full limit yang ada di kartu tersebut. Sanksinya sudah jelas itu ya bahwa akan dilakukan pemutusan hubungan dengan merchant ini. Siapa nih masih suka pura-pura belanja pakai kartu kredit padahal dia ngambil uang di mesin edisi? Ayo loh itu dilarang loh ya oleh Bank Indonesia. Kenapa sih dilarang? Yuk lebih lanjutnya kita ngobrol dengan 2 narasumber yang udah sering bayi di studio. Let's go! Halo anak Jakarta, tadi udah di depan udah dijelasin ya. Ini kita sudah hadir bersama kita, 2 narasumber laki-laki perkasa. Dua orang spesial nih udah hadir di podcaster pen hari ini untuk membahas tema gestun atau gesek tunai. Kita bakal ngobrol banyak. Yang pertama kita sapa dulu dari paling ujung ada Pak Iwan Risman dari Bank Indonesia Bapak. Halo anak Jakarta, apa kabar? Baik, Pak Iwan gimana kabarnya? Sehat dan semangat. Udah sarapan Pak? Wih tadi sudah. Udah makan juga, udah seger jadi full ya. Oke anak Jakarta, hari ini Pak Iwan gak sendirian, sudah hadir juga bersama kita. Bintang tamu yang udah jauh-jauh nih mau datang ke studionya Cerpen ya. Ada Bapak Riza Setiawan dari BNI, Bapak. Halo. Halo anak Jakarta. Boleh disapa anak Jakartinya, Pak? Ya, saya Riza Setiawan. Saya kebetulan saat ini di BNI Contact Center di bagian layanan pelanggan dan digital. Mantap. Hari ini kita udah siap ngobrol banyak ya, Pak ya. Ini duet dengan Pak Iwe, kita akan ngedukasi anak Jakarta semua. Oke Pak Iwe, tadi di awal saya udah jelasin, kita mau bahas apa itu gesek tunai. Mungkin masih banyak anak Jakarta yang belum familiar dengan kata gesek tunai. Boleh dijelaskan anak Jakarta apa sih gesek tunai itu, Pak? Oke Mas Jody, simpelnya Mas Jody ya. Oke Pak. Gestun atau Coltun atau gesek tunai dan colok tunai itu kegiatan pengambilan dana tunai di merchant dengan menggunakan limit kartu yang tersedia. Oke. Praktek ini di Bank Indonesia dilarang karena perbuatan ilegal sesuai dengan PBI nomor 23-6 2021 tentang penyedia jasa pembayaran pasal 51 ayat 2. Bahwa penyelenggara wajib menghentikan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa, yaitu merchant ya, yang melakukan tindakan yang dapat merugikan tidak sesuai dengan proses peruntukannya. Peruntukannya. Nah ini biasanya gesek tunai itu di mana, Pak? Di mesin apa? Kartunya itu di mesin edisika atau dari mana? Ya. Ini biasanya dilakukan ketika dia datang ke merchant. Oke. Dia meninggalkan kartunya, kemudian seolah-olah membeli barang, namun yang diberikan itu bukan barang, tapi berupa dana tunai. Dan wafatkan full limit yang dipunyai oleh si pemegang kartu tersebut. Pak Riza, gimana nih Pak? Dari BNI mungkin sebagai penyelenggara ya? Mungkin yang lebih tahu di lapangannya seperti apa nih Pak? Apakah masih ada praktek seperti ini Pak? Banyak di lapangan. Baik, terima kasih Mas Jody, Pak Iwan. Jadi memang ini sesuatu hal yang sangat menarik Mas Jody untuk kita bicarakan bersama. Kebetulan kita diundang oleh Bang Inesio untuk membicarakan ini juga. Kalau kita lihat memang praktek gesek tunai atau mungkin tadi istilahnya Pak Iwan colok tunai ya Pak ya? Colok tunai. Colok tunai. Colok tunai istilah baru ya. Karena memang benar juga sih sebenarnya. Karena memang sekarang kan kartu itu pakai chip ya Pak Iwan ya? Pakai chip. Jadi tidak bisa digesek lagi nih, pasti kan dicolok. Jadi colok tunai ini mungkin lebih pas. Lebih pas nih ya. Ada gesek tunai, ada colok tunai nih ya. Jadi memang saat ini memang concern kami bersama sebagai PJK, kami di BNI bersama-sama dengan PJK yang lain tentunya ya. Bahwa memang kalau melihat indikasi tahun 2023 ini memang masih terlihat ada indikasi untuk transaksi colok tunai ini ya. Tentunya kami, karena ini terjadi di industri, jadi tentunya kami bekerjasama juga dengan industri. Dalam hal ini adalah kami melalui asosiasi kredit kredit di Indonesia atau AKKI ini ya. Jadi memang seperti Pak Iwan tadi sampaikan juga bahwa apabila memang mercen ini terbukti, melakukan tindakan yang ilegal ya dalam hal ini colok tunai atau gesek tunai ini, sanksinya sudah jelas gitu ya bahwa akan dilakukan pemutusan hubungan dengan mercen ini. Nah ini juga kenapa kami juga kerjasama dengan industri dalam hal ini AKKI, ini memang agar terjadi keseragaman terhadap punishment yang dikenakan ke mercen. Contohnya, ya betul Mas, jadi kalau kami menemukan ada mercen kami yang gesek tun, kami sudah tutup, itu kami sampaikan ke AKKI misalkan gitu ya. Jadi seluruh anggota AKKI di Indonesia akan mengetahui, oh si A ini sudah pernah di blacklist misalkan. Jadi dia kalau mau buka lagi, ya akan susah gitu kan, lebih sulit gitu kan ya. Artinya ini untuk efek jura juga buat mercen-merceng-merceng agar tidak melakukan tindakan yang ilegal seperti ini. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Riza. Nah Pak Iwe, ini sepertinya kalau kita lihat gestun atau coltun ini. Kalau sepertinya tidak ada yang salah sebenarnya dari, pada umumnya ya kita bicara dulu dari ketentuan, sepertinya tidak ada kesalahan. Tapi kenapa ini dilarang oleh Bank Indonesia, Pak? Tapi kita Bank Indonesia itu sudah melihat potensi arah menjerat si konsumen itu tidak mampu membayar kemungkinan ke depannya. Karena dia memanfaatkan full limit yang ada di kartu tersebut. Nanti akan membawa kepada kesulitan dalam pembayaran. Dan akhirnya kepada non-populment loan. Dan bagi bank, bagi bank juga atau penerbit kartu juga akan bermasalah ya. Jadi kredit macetnya akan meningkat. Kemudian juga kepada nasabah juga ya. Nasabah juga akhirnya salah dalam memanfaatkan atau mengartikan bahwa kartu kredit itu bukan untuk pendanaan, fasilitas pendanaan. Tapi sebagai alat pembayaran terhadap belanja. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk mengambil uang cash dari kartu kredit itu ya. Tidak bisa sama sekali. Satu lagi Mas Jody. Boleh Pak? Boleh saya tambahkan ya. Boleh dong Pak. Terkait dengan indikasi juga nih. Indikasi pencucian uang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan merchant tersebut untuk melakukan pencucian uang. Dengan memberikan segitunai dengan uang yang tadinya didapatkan dari apa ya? Gisi yang kedat. Ini adalah. Betul. Jadi memang potensinya tuh untuk kredit macet tuh banyak ya Pak. Banyak juga. Karena setelah gestun pun si yang melakukan gestunnya juga harus membayarkan itu ya Pak. Seperti cicilan seperti biasa aja di kartu kredit ya. Iya, bunganya besar. Jadi aneh bunganya juga. Kemampuan juga harusnya dihitung lah bagi si konsumen ya. Pak Riza, ada dari sisi penyelenggara juga dampaknya salah satunya adalah banyaknya jadi yang kredit macet ya. Kredit macet apabila ini praktiknya banyak dilakukan. Mungkin selain itu ada dampak lain nggak Pak untuk penyelenggara? Iya. Betul Mas. Jadi sebelum disampaikan Pak Iwan tadi bahwa selain peningkatan angka non-performance loans ini bagi kami gitu ya terlebih juga ada potensi untuk potensi cucian uang juga ini ya. Ini kan juga kejahatan juga ya. Nah selain itu kami juga berhadapan dengan adanya ketentuan dari regulator. Kalau ini dibiarkan gitu ya Pak Iwan ya tentunya kami sebagai penyelenggara gitu ya bisa dapat teguran yang pertama itu ya. Paling ringan teguran ini ya. Bisa juga denda, bisa penghentian sementara atau sebagian kegiatan PMK gitu kan. Oke. Dan lebih lagi bisa juga pencabutan izin usaha. Nah ini kan sangat merugikan kami ya sebagai penyelenggara bisnis keuangan seperti ini. Jadi memang hal-hal seperti ini kami bersama Bank Indonesia tentunya akan bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek-praktek ilegal seperti gestun atau corok tunai ini. Oke. Berarti apa Pak yang sudah dilakukan oleh BNI untuk mencegah praktek-praktek gestun ini Pak? Oh iya betul. Jadi begini Mas. Jadi Pak Iwan, saya memang kami secara kontinu ya sustain gitu ya. Kita itu memang mengedepankan lebih dari edukasi. Jadi edukasi ini akan kita sampaikan itu baik ke merchant maupun ke nasabah agar sama-sama memahami ya kondisi transaksi ilegal ini seperti apa. Jadi upaya-upaya penyegahan yang kami lakukan ini adalah edukasi. Edukasi itu adalah juga termasuk memberi informasi sanksi apa yang bisa diterima oleh merchant. Seperti penutupan kerjasama dan mereka juga akan di blacklist oleh AKKI juga termasuk juga dengan konsumen. Nah konsumen ini jangan terjebak dengan ya mungkin kalau dia nggak tahu gitu ya tapi kan ini edukasi ya. Edukasi ini agar memberitahukan kepada nasabah bahwa kegiatan colok tunai atau gesek tunai ini tidak dibenarkan. Karena memang selain merugikan kami penyelenggat juga merugikan pengguna juga ya. Selain itu kami di BNI juga melakukan semacam pemantauan ya. Pemantauan kami itu 7 hari dalam seminggu 24 jam per hari bahwa untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit kami terus merchant-merchant kami itu apakah terindikasi atau tidak dengan gesek tunai ini. Apabila terindikasi kalau kita memantauannya 100 menerus akan cepat nih kita lakukan tindak lanjut terhadap indikasi-indikasi gesek tunai ini. Berarti selalu dilakukan pemantauan ya Pak ya. 7 kali 24 jam berarti pantau. Pak Iwan nih, apakah bisa diadukan ke Bank Indonesia terkait gesek tunai ini Pak? Ya tentu ya Mas Jody ya. Bank Indonesia kan juga melakukan pengawasan ya terhadap perilaku penyelenggara kartu kredit. Artinya di sana kita melihat perilaku apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran ketentuan lah. Seperti tadi gesek tunai tadi yang memang jelas-jelas ada pelanggaran. Itu masihkah terjadi di industri? Nah jadi kita di sana bisa memantau bahwa ini tadi memang kebijakan ini atau ketentuan ini terlaksana dengan baik. Nah kemudian kalau memang si nasabah mengadukan tentu ya nasabah juga kita edukasi. Ya edukasi bahwa perbuatan pengambilan dana tunai seperti itu ya tidak boleh. Tidak diperbolehkan ya Pak ya? Tidak diperbolehkan. Dan kalau bisa memang sudah ada fasilitas untuk penarikan tunai itu di limit kartunya. Oke. Ada beberapa persen. Nah itu bisa dilakukan secara resmi di mesin ATM, bukan di merchantnya. Oke baik. Pak Riza ini kalau misalnya ada pengaduan terkait gestun yang masuk ke BNI. Apa tindak lanjutnya Pak? Ya memang pengaduan ini bisa berasal dari nasabah juga ya. Ataupun orang lain yang melihat bahwa ada kegiatan ilegal ini. Tapi begitu kami menerima pengaduan ini tentunya berdasarkan data yang ada kami akan melakukan pendalamannya terhadap merchant yang dilaporkan. Nah apabila memang dari data-data transaksi terus setor mentransaksi mereka terbukti ya kita sudah tahu nih konsekuensinya apa. Kita sudah dibagi merchant ya. Kita akan langsung tutup merchant tersebut. Oke. Langsung tutup ya Pak ya? Langsung tutup. Langsung tutup. Langsung tutup. Dan kita laporkan ke AKKI. Jadi AKKI itu ada semacam database Pak Iwan Tiga Mungkin juga ya. Bahwa ada data ARAT Merchant Indonesia atau dummy AKKI. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh industri untuk melihat kalau ada pengajuan baru misalkan ya. Itu teman-teman PJK bisa melihat bahwa ini sudah dia termasuk di list ini atau tidak. Oke. Nah ini yang tadi kita sebut efek jerak nih. Biar merchant-merchant yang notabene yang nakal ini. Nakal ya. Nggak bisa bergerak banyak ini. Jadi dia... Oh kalau diawasi terus ya. Diawasi terus gitu ya. Dan dia datanya juga disimpan gitu ya apabila dia melanggar gitu ya. Nah memang makanya agar usaha kita seperti ini tentunya agar semuanya kegiatan ini dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Betul. Setuju sekali. Pak kasih Pak Riza, Pak Iwan nih informasinya banyak banget yang kita dapetin. Mungkin Pak Iwan, Pak Riza sebelum kita udahan nih mau pamitan sama anak Jakarta. Mungkin Pak Iwan ada yang mau disampaikan singkat saja kepada anak Jakarta Bapak. Baik Jody. Terima kasih untuk anak Jakarta nih ya. Saya menghimbau nih ya. Yang pasti tadi jangan melakukan transaksi tarik tunai full limit tadi. Yang kedua ya. Yang kedua gunakanlah kartu kredit ini sesuai peruntukannya. Melakukan pembelanjaan sesuai dengan kemampuan. Dan lakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila memang anak-anak Jakarta ini pengen mengambil apa dalam keadaan terdesak untuk mengambil tunai, memang sudah disediakan limitnya oleh si penyelenggara berapa persen. Tapi lakukanlah di mesin ATM ya. Itu secara resmi. Yang kedua ini untuk tidak kalah pentingnya juga nih untuk bank penyedia edisi tentunya kepada bank. Mari kita sama-sama memastikan merchantnya, bahwa merchant ini adalah merchant yang baik. Yang menjaga transaksi ini dengan sesuai peruntukannya tadi. Tidak melanggar, tapi ada potensi tadi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertahun-jawab untuk melakukan tadi pencucian uang. Betul, mantap sekali Pak Iwan. Tepuk tangan dulu Pak Iwan. Hati-hati ya merchant. Oke, Pak Riza mungkin nggak mau kalah nih. Apa yang mau Riza sampein ke anak Jakarta nih Pak Riza nih? Oke, jadi terima kasih Mas Jodi. Buat anak-anak Jakarta ini, jadi sebagai pengguna kartu kredit, terutama KGTB ini, gunakanlah kartu kredit ini secara bijak gitu. Betul. Anak Jakarta dan Mas Jodi ya. Bahwa memang kartu kredit ini dipergunakan atau peruntukannya itu adalah untuk transaksi gitu ya. Jadi pergunakan, karena kami sebagai penyelenggara juga menyediakan kemudahan penggunaannya. Baik ada promo, ada program yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Jakarta nih sebagai pengguna kartu kredit BNI misalkan ya. Jadi, hindari praktek gestun atau colok tunai agar kita terjaga dari transaksi ilegal. Mantap. Tepuk tangan juga Pak Riza. Baik Pak Iwan, Pak Riza, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita mau ngundang lagi mungkin ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Anak Jakarta, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast terkait gestun ini sampai selesai. Saya Jodi bersama dengan Pak Riza dan Pak Iwan, pamit urut diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye! Sampai jumpa di lain kesempatan.